Oke guys, jadi ini makanan disini enak-enak. Apalagi ayamnya, the best banget pokoknya. Sambal, tempe, semuanya habis, pokoknya habis ludes. Cuman sambalnya agak pedes sedikit. Halo Singkawang Pudi! Hari ini kita lagi ada di rumah makan Hawati yang ada di Jalan Alian yang nomor 5D. Hari ini kita lagi mau makan makanan khas Melayu. Masakan khas Melayu, guys. Ayo kita lihat. Hai Kak! Wah ini ada teman baru kita. Sebelumnya namanya siapa? Nama saya Vian. Ini salah satu tiktoker Singkawang. Bukan tiktoker kita. Ini coba nanti follow titoknya. Terkenal teman-teman. Vian Wu. Jadi kali ini kita mau makan masakan Melayu. Kayaknya ini siap saja punya nih. Jadi banyak pilihannya. Sama ada teman kita lagi. Yuk sambil kita lihat yuk. Oke. Makan apa yuk. Hai. Ketemu lagi Koko Cat. Ayo teman-teman foodies. Hari ini kita mencoba masakan khas masakan Melayu. Nah kita lihat ada apa aja di sini. Nanti kita ikutin terus ya. Nih. Kita mau ngambil apa ya. Kak ini apa nih Pak? Ikan apa nih? Ikan patin. Oh kepala ikan patin. Ini juga. Ikan mayong. Ikan mayong. Saya kirain ikan patin yang ukuran jumbo. Ya. Lu bagusnya makan itu tuh. Ya. Sama tuh mukanya. Apanya yang enak ya. Ini. Sama dengan siapa mukanya nih. Hah? Ini gimana nih? Coba lihat. Beda kan? Nggak beda jauh kan? Oh iya. Kak disini bukanya jam berapa sih Kak? Jam 7. Mulainya jam 7 ya. Sampai sayurnya habis. Nggak. Sampai jam 3. Sampai jam 3. Sampai jam 3. Tapi biasa jam 11-12 sudah habis ya. Saya dengar bicara tanya. Berarti ramai dong ya. Ramai ya. Karena enak ramainya. Ini mau makan apa nih Vian kita nih. Jadi kita mau makan apa ya? Tempe orek? Ya. Saya minta ini Kak. Apa? Minta mangkuk. Ini apa? Gula ini. Kepala asam. Kepala asam. Asam pedes ya. Ambilnya yang ini ya. Nanti ya. Saya minta ekornya aja. Saya coba dulu nih. Ini kasih kuahnya dikit. Biar enak. Ini ada. Ada tahunya nih. Kita ambil tahunya dulu ya. Kak. Ini apa sih yang dibungkus daun pisang? Pepes ikan kembung. Oh pepes ikan kembung. Ini pakai ini ya. Kenapa dibungkus pakai daun pisang ya nih. Mau dong coba satu nanti. Ya. Coba satu ya. Ini lebih banyak ikannya di sini. Tapi ikannya ikan ini. Ikan kembung sama patin. Sama manyong. Pian udah. Sudah. 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 Sudah selesai. Sudah selesai. Coba lihat. Ada ayam. Bawang jagung ya kak ya. Bawang jagung. Ubi. Ubi. Tempe. Tempe bacem ya. Favorit. Sambal. Jangan lupa. Ada dua macam sambal ya kak ya. Ya. Ini sambal apa kak? Sambal bajok. Oh sambal bajok. Mantap. Ramai-ramai. Nah teman-teman di kudis di sini menunya ada puluhan macam. Jadi kita lihat itu di situ ada perkedelnya. Ada ayam. Ayam kalasan. Ada ayam goreng. Ada ikan goreng. Nah terutama ini yang kayak protein nih. Ini nih. Apa. Tempe sama tahu ya. Ini sejenis oncom gitu. Nah ini yang kayak protein makanan kayak begini. Nah di bawah juga kita lihat tuh di sini nih. Ada rendangnya juga nih. Ada rendang. Ada daun ubi. Ada. Ini sayur nangka. Nah ini apa nih. Oh ini botok nih. Botok memangnya nih. Gak tahu isinya apa di dalamnya. Nah. Ini gak? Ada sayur lode juga nih. Ada sayur lodenya di sini nih. Hmm. Ini ada timun gulai. Oh iya. Koko Ket mana ya? Iya. Kok gak ada? Bro. Tian. Kita makan dulu deh. Kita cari Koko Ketnya. Gak ada tadi nih. Iya iya iya. Kita makan dulu lah ya. Perut udah gak bisa diajak kompromi dah. Dah. Kita coba makan dulu ya. Oke oke. Tunggu dulu. Kita buka. Lihat ini dulu nih. Seperti apa sih. Pepes ikan nih. Ya pakai daun pisang ini pasti enak nih. Wow. Bungkusnya ini berlapis-lapis nih. Ini pasti masakan spesial nih. Ini rumah. Ini masakan khas melayung. Ah ini dia. Ini dia rumahnya. Sambalnya tuh. Mudah banget. Buat pecinta sambal nih. Yang pedas-pedas nih. Ada cabainya nih. Cabainya nih. Wow. Pencinta sambal. Oke. Kita makan ya. Boleh-boleh nih sambalnya. Ini kokoket nasinya udah disiapin orangnya gak tau kemana nih. Ini sambalnya sih enak banget lah. Boleh dicoba. Saya coba ini pepes ikannya dulu nih. Tapi agak pedas. Pedasnya? Cuma agak pedas. Kalau kokobikong memang kurang suka makanan yang agak pedas gitu. Tapi bukan yang pecinta yang pedas-pedas nih boleh dicoba nih. Harus dicoba. Terlalu pedas. Oke. Lapa dulu. Makan kita. Lapa gak makan makanan. Rumah makan khawati ini bukanya jam 7 guys. Jam 7 sampai jam 3 sore dia udah tutup. Tapi biasanya kalau siang dia udah habis. Lautnya tinggal dikit. Jadi kalian yang kalau mau coba nih silahkan pagi-pagi buruan datang. Nah teman-teman foodies. Kalau di sini saya lebih suka nih tahunnya nih. Namanya oncom. Selain tinggi protein. Makanannya juga enak. Ya. Setian ya. Ya bener. Tempe sama tahu ini semua. Kayak-kayakan protein ini. Bener. Hmm. Oh iya. Saya mau tambah lagi deh. Kayaknya saya mau tambah lagi ikan patin. Oh iya. Asam pedas. Yuk kita tidur. Ayo. Hmm. 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 Saya coba nih. Asam pedas patin. Buat pecinta. Asam pedas nih boleh nih datang di sini. Tapi mesti awal ya. Yang biasa udah habis ya dibungkus ya tuh. Dibungkus tuh. Nah di sini konsumernya banyak yang bungkus sayur-sayurnya. Makanya kalau mau ke sini itu mesti lebih awal. Soalnya kalau udah asiang itu udah nggak lengkap sayurnya. Di sini selain ini ikan patin. Tadi juga ada ikan gembung ya kan. Ikan gembung sama ikan manyong. Ikan manyong itu sejenis siung gitu. Tapi yang ukurannya agak gede gitu. Masam pedas juga sama. Ini segar-segar nih ikannya nih. Agak susah nih. Oh ini dia. Nah dia. Kita coba ya. Ini kesukaan nih. Ikan asam pedas. Gimana nggak? Gimana nggak? Harusnya gini dong. Tidak bisa disebut dengan kata-kata. Gimana nggak bisa disebut dengan kata-kata. Cuma dengan gaya aja ya. Oke guys. Jadi ini makanan di sini enak-enak. Apalagi ayamnya. The best banget pokoknya. Sambal, tempe, semuanya habis. Pokoknya habis ludes. Cuma sambalnya agak pedas dikit. Terus eh. Ada kucing ya. Jadi kita makan di sini teman-teman. Jadi kali ini kita dibajak sama Vian sama Kobi Kong. Tapi tetap saya makannya seperti tandar punya teman-teman. Ada rendang. Takut aku Kak. Daun singkong. Sama bakwan udang. Sama tempe bacem. Tadi udah makan dua loh. Jadi harganya cuma Rp19.000. Ini masakan Melayu. Enak banget nih. Tendurung manis. Pedas. Ya teman-teman. Jadi kalau mau makan masakan khas Melayu. Ke rumah makan Hawati Jalan Alyanyang. Bareng-bareng Kobi Kong. Sama Vian. Thank you Vian ya. Gara-gara kucingnya nih. Macet ngomongnya. Sorry guys. Oke teman-teman ya. Saya mau lanjut makan sambil bukus lagi ya. See you next video ya. Tada. Oke Kak. Teman-teman jadi kalau makan di sini selain enak. Harganya juga terjangkau banget. Oh ya. Jangan lupa nih. Kalau suka review dari Vian. Follow. Vian Wu. TikTok ya. TikToker. TikToker ya. Thank you. Thank you. Comment ya. The comedy nih. Oh comedy. Oh da 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 da. Thank you. Thank you ya kak. Da da.